Hai sobat, kembali lagi bersama Mimin di cerita film. Terima kasih sudah klik video ini, Mimin doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Guru. Film ini bergenre drama inspiratif, mempunyai rating 7,7 per 10 di IMDB, dan sudah mendapatkan 17 penghargaan dan 37 nominasi. Film ini menceritakan tentang seorang pria desa bernama Gurukan. Dirinya tidak lulus SMP dan berniat mencari kerja di luar negeri. Di sana, Gurukan menjadi buru bensin keliling. Berbekal pengalamannya, Gurukan mendirikan bisnis di negaranya. Namun, membangun bisnis di negaranya tidaklah semudah yang dibayangkan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di desa Idar, Gujarat tahun 1951. Terlihat seorang pemuda bernama Gurukan. Dia adalah anak kedua dari seorang guru MTK. Pada hari itu, dengan ditemani kakak dan ibu tirinya, Gurukan yang tidak lulus SMP minta izin kepada ayahnya untuk pergi bekerja di Turki seperti tetangganya. Dengan kesal, ayahnya merasa malu karena anaknya telah gagal dan dengan perasaan tersebut mengizinkan Gurukan untuk pergi. Sesampainya di Turki, guru disambut oleh tetangganya yang bernama Gansyam Das. Berkat Gansyam, guru bekerja menjadi seorang buruh keliling untuk menjual bensin kalengan. Di setiap hari liburnya, guru pergi ke pasar demi bisa melihat perdagangan jual-beli rempah-rempah di sana. Sama seperti jual-beli saham, untuk menentukan harga rempah-rempah, para pedagang akan melakukan penawaran dan permintaan. Selama lima tahun, guru melihat kegiatan jual-beli tersebut. Gurukan juga adalah orang yang giat dalam bekerja. Dirinya mendapatkan promosi jabatan menjadi supervisor pada bagian penjualan di perusahaan migas tempat dia bekerja. Mendengar hal itu, guru hanya tersenyum dan menolaknya, karena dirinya sudah cukup untuk bekerja di perusahaan asing dan akan kembali ke desanya untuk memulai usaha sendiri. Di lain sisi, di stasiun kereta api terlihat seorang wanita mendapatkan sebuah surat dari orang tidak dikenal. Dia adalah sujata yang akan kawin lari bersama pacarnya. Dalam suratnya, ternyata pacarnya menolak. Merasa butuh penjelasan, sujata pun berniat menghampiri pacarnya. Di dalam kereta, dengan berurai air mata, sujata membuang surat tersebut. Namun, surat tersebut dibaca oleh gurukan. Setelahnya, gurukan memberitahu kepada pria tua yang sedang mencari sujata. Sesampainya di desa, guru memberikan ayahnya sebuah jam tangan. Guru memberitahu bahwa dirinya telah berhenti kerja dan akan memulai usaha di sini. Ayahnya pun terkejut. Dengan kesal, ayahnya pun pergi. Dahulu, sebelum jadi guru MTK, ayahnya adalah seorang pebisnis gagal. Ayahnya khawatir anaknya akan bernasib sama seperti dirinya. Setelahnya, gurukan menemui teman kecilnya bernama Jigness. Ayah Jigness adalah seorang rentenir dan berniat meminjam uang kepada ayah Jigness untuk modal usahanya yang kurang. Jigness memberitahu bahwa ayahnya tidak meminjamkan uang lagi karena sedang menabung untuk mas kawin kakak Jigness. Mendengar hal itu, guru akan menjadikan Jigness rekan bisnisnya jika merestui dirinya untuk menikahi kakaknya. Esoknya, tanpa berpikir panjang, guru datang ke rumah Jigness. Di sana, dirinya terkejut karena Sujata adalah kakak dari Jigness. Guru menjelaskan bahwa dirinya akan menikahi Sujata. Ayah Sujata pun terkejut karena guru belum mengenal dekat Sujata. Sujata adalah gadis gila yang akan kawin lari dengan pria tua berjenggot. Namun, guru tidak peduli dan meminta ayah Jigness untuk merestui. Tidak pakai lama, pesta pernikahan pun digelar. Selepasnya, berbekal mas kawin dari ayah Sujata sebesar 5 juta rupiah, mereka pergi ke kota Mumbai. Sesampainya di Mumbai, guru dan Jigness pergi ke pasar benang. Di sana, Jigness terkejut dengan transaksi jual-beli yang begitu ramai dan berisik. Dengan Jumawa, seorang pekerja memberitahu, untuk memulai bisnis di sini harus memiliki izin serikat dagang dan membutuhkan waktu 5 tahun untuk seperti dirinya. Empat minggu kemudian, merasa sulit bertemu dengan pimpinan serikat di kantornya, guru pun datang langsung menemuinya. Dia adalah Arjan, pemimpin serikat dan juga kontraktor kaya. Dengan memohon, guru meminta surat izin berjualan di pasar. Sialnya, Arjan tidak langsung memutuskan. Sesudahnya, guru memberitahu bahwa suatu hari nanti, dirinya akan memiliki sebuah istana dan pabrik yang besar melebihi tempat dia bekerja dahulu. Gak lama setelahnya, dengan kecewa, Jigness memberi kabar bahwa Arjan telah merobek surat permohonan guru. Esoknya, guru mendatangi kediaman Arjan, hanya saja Arjan tidak ada di tempat. Seorang pria yang sedang jogging merasa curiga karena guru terus memandang apartemennya. Dengan kesal, guru memberitahu bahwa Arjan yang tinggal di salah satu apartemen tersebut, tidak mengizinkan dirinya untuk membuka bisnis dengan cara yang benar. Ternyata, pria tua itu adalah Gupta, pemilik surat kabar ternama di Mumbai. Gupta akan membuat suara guru didengar jika itu adalah suara kebenaran. Beberapa hari kemudian, dalam koran lokal, suara keluhan guru masuk dalam surat kabar tersebut. Dengan senang, guru pun menunjukkannya kepada anggota serikat. Arjan yang datang memberitahu bahwa karena pemberitaannya di surat kabar, dirinya akan mengundurkan diri dari ketua serikat. Di hari pembukaan kantor baru, Gupta dan cucunya yang bernama Mina datang untuk memberikan selamat. Kantor tersebut digunakan untuk tempat menaruh benang yang akan dijual. Guru pun memberitahu, selain menjual benang, dirinya akan menjual kain sari sintetis. Esoknya, kantor perdagangan jual-beli benang ditutup lantaran transaksi tersebut dianggap judi oleh dinas terkait. Seorang anggota bernama Das menyalahkan guru karena selama ini transaksi jual-beli selalu aman sebelum guru bergabung. Dengan yakin, guru pun menjelaskan bahwa Arjanlah yang sengaja melakukannya karena merasa tidak terima dengan pemberitaannya di koran. Dengan cepat, guru bersama dengan guruhnya membawa puluhan karung benang dan mengirimnya ke pejabat terkait. Dengan kesal, usahanya tutup karena keputusannya yang tiba-tiba dan sepihak. Empat hari kemudian, khawatir citranya dianggap buruk oleh atasannya, pejabat itu datang menyuruh guru untuk mengambil semua karung di rumahnya. Setelahnya, dengan senang, para pelaku bisnis memuji guru karena telah membuat usaha mereka kembali beroperasi. Bersama dengan Jignes, guru mulai melakukan penjualan di pasar. Pesanan mereka tidak hanya dari dalam kota, melainkan dari luar kota. Sedangkan Sujata bertugas mengontrol barang yang masuk dan keluar. Bapak pesawat tempur, bisnis guru pun meningkat 300% hanya dalam 6 bulan. Melihat hal itu, dengan percaya diri, guru memberitahu ke para pekerja bahwa dirinya akan membuka sebuah pabrik kain sehari sintetis di dekat desanya. Selaku rekan bisnis, Jignes pun kecewa karena keputusan besar tersebut tidak didiskusikan kepada dirinya terlebih dahulu. Dengan marah, Jignes memberitahu bahwa guru menikahi Sujata hanya karena mas kawin dari ayah mereka, bukan karena cinta pada pandangan pertama. Dengan kecewa, mereka berdua pun kembali ke desa. Dalam benaknya, Sujata yakin jika guru mencintainya, maka akan datang menemuinya. Ternyata, tanpa kehadiran Sujata di sampingnya, guru tidak bisa mengalahkan dunia. Dengan dukungan istrinya, guru berhasil membangun pabrik impiannya bernama Sakti Polyester. Dalam beberapa tahun, usahanya melesat tajam seperti roket. Kini, guru sudah memiliki ribuan karyawan dan puluhan pabrik kain sehari sintetis yang tersebar di seluruh India. Di pesta pernikahan adik Arjan, guru memberitahu kepada media bahwa dirinya sukses karena di awal membuka pabrik, banyak warga yang menginvestasikan saham di pabriknya. Dan semua orang yang memiliki saham Sakti adalah raja bisnis dari India. Di pesta tersebut, mereka bertemu dengan Mina yang sudah beranjak dewasa. Pada saat itu, kakeknya Gupta sedang berada di Amerika. Kemudian, Arjan mengenalkan gurukan kepada ayahnya. Dalam ruangannya, ayah Arjan yang seorang kontraktor kaya raya memberikan sebuah cek untuk diisi sesuai dengan keinginan guru. Dirinya menginginkan bisnis guru tidak masuk ke dalam wilayahnya. Mendengar hal itu, guru hanya bisa tersenyum dan pergi. Merasa terhina, dengan marah, guru menyuruh orang kepercayaannya untuk memberitahu semua media tentang keburukan perusahaan Arjan. Semua media pun melaporkan hal yang sama termasuk surat kabar milik Gupta. Gupta yang baru pulang dari Amerika, memarahi semua direksinya karena surat kabarnya telah memuat tuduhan palsu hanya karena suruhan dari guru. Gupta pun meminta timnya untuk menghentikan peredaran. Malamnya, Gupta memperkenalkan guru pada seorang pria. Dia adalah Sham, seorang reporter handal lulusan Amerika. Sham memberitahu bahwa gurukan adalah harapan terbesar bagi perindustrian India dan seorang raja bisnis. Hanya saja karena kearogansiannya, dia adalah penyakit yang harus dikurung dalam penjara. Korupsi dan keserakahannya meningkat dua kali lipat seiring pertumbuhannya. Jika Gupta mengizinkan, Sham akan menjatuhkan kerajaan guru. Guru yang mendengar pun tertawa karena untuk menjatuhkan dirinya, Sham harus melucuti semua orang karena seluruh dunia memakai pakaian buatan perusahaannya. Guru pun mengingatkan Sham bahwa jika ingin melawan dirinya, harus bekerja keras siang dan malam. Di lapangan terbuka, guru kan mengadakan rapat bersama karyawannya. Dengan semangat, dirinya mengumumkan akan membuka empat pabrik lagi agar bisa menjadi perusahaan terbesar di India. Seluruh jajarannya pun menyambut gembira kabar tersebut. Seorang karyawan memberitahu bahwa kemiskinan akan hilang jika India memiliki 10 orang seperti gurukan. Dengan ditemani Mina, Sham menemukan kecurangan guru. Untuk menaikkan sahamnya, gurukan mengirimkan paket kosong ke perusahaan palsu yang ada di luar negeri. Itu dilakukan agar masyarakat semakin banyak menginvestasikan uangnya. Mina pun terkejut dengan temuan tersebut karena dirinya berinvestasi banyak kepada guru. Gak pake lama, beritanya pun dicetak. Di lain sisi, gurukan yang sedang menunggu istrinya melahirkan tidak terpancing dengan berita tersebut. Malahan, gurukan akan memasang banyak iklan tentang perkembangan perusahaannya agar Gupta bisa melihat bahwa perusahaannya aman-aman saja. Gak lama setelahnya, dokter memberi kabar bahagia bahwa gurukan memiliki anak kembar. Mereka diberi nama Disa dan Dristi. Di lain sisi, ketika mereka sedang mengecek proses pencetakan, tiba-tiba listrik dipercetakan mereka padam. Syampun langsung menduga bahwa itu adalah ulah dari gurukan. Pada saat itu, Mina memberitahu bahwa dirinya terkena penyakit yang menyerang otak dan sumsum ke telang belakang. Jika Tuhan mengizinkan, Mina ingin hidup tiga hari saja tanpa menahan rasa sakit. Tanpa sepengetahuan suaminya, Sujata datang menemui Gupta. Di sana, Sujata menginginkan Gupta untuk berdamai dengan gurukan. Sialnya, Gupta tidak menghiraukan Sujata dan memberitahu kelakuan istrinya. Pada saat Gupta ingin pulang, mobil yang dikendarai dihancurkan oleh beberapa orang tidak dikenal. Atas peristiwa itu, gurukan langsung mendatangi Gansyam Das, yaitu tetangganya waktu kerja di Turki. Sebagai manajer perusahaan, dirinya tidak terima jika harga diri guru diinjak. Dengan marah, gurukan mengingatkan Gansyam untuk tidak mengulanginya karena Gupta sudah seperti ayahnya. Di lain sisi, dengan serius, Sam ingin menikahi Mina. Mina yang mendengar pun menolaknya karena dirinya satu setengah tahun lagi hidup di dunia ini. Sam yang mendengar tidak peduli dengan takdir tersebut, karena Sam menerima Mina apa adanya dan ingin hidup di sampingnya. Mendengar hal itu, Mina pun menangis haru. Kemudian, guru beserta asistennya datang menemui Perdana Menteri India yang baru. Guru nampak cemas karena setiap pergantian pemimpin selalu berubah aturan dan kebijakan. Dirinya tidak mau aturan yang baru berdampak buruk dengan bisnisnya. Dalam pertemuan tersebut, guru kan memberitahu bahwa jika aturan diubah, maka siapapun bisa jatuh termasuk pemerintahan yang baru. Setelahnya, dengan senang, guru kan memberitahu asistennya bahwa Perdana Menteri akan datang pada pembukaan pabrik migasnya. Singkat cerita, dalam waktu kurang dari dua tahun, pabrik migas gurukan telah jadi dan beroperasi. Pada saat itu, Gansham menjadi orang yang dipercaya untuk memimpin pabrik migasnya. Dengan berbohong, Sam mengaku sebagai mukherji dari majalah nasional India. Tanpa disadari, Gansham telah terpancing oleh wawancara Sam. Sam menemukan dua pelanggaran hukum pada perusahaan migas tersebut. Mereka telah melakukan kecurangan di biaya cukai dan lembaga impor. Melihat hal itu, dengan marah, Gansham mengusir siam dari kantornya. Berita tersebut menjadi viral dan gak perlu waktu lama, pabrik migas miliknya langsung ditutup oleh dinas terkait. Merasa bersalah, Gansham terbaring di rumah sakit karena berniat mengakhiri hidupnya. Guru yang datang menjelaskan, Kedua orang tuanya telah mati dan dirinya marah bukan karena kesalahan Gansham, tapi marah dan kecewa karena Gansham ingin meninggalkannya. Dengan sedih, guru kan tidak bisa melakukan perjuangannya sendiri tanpa sosok Gansham di sampingnya. Selepasnya, guru kan yang awalnya marah menahan emosinya karena baru mengetahui Mina telah menjadi istri siam. Pada saat itu, guru kan terkejut melihat kondisi Mina terlihat begitu lemah. Bagi guru, Mina seperti adiknya sendiri dan menitipkannya ke siam untuk dijaga. Kemudian, dalam rapat bersama karyawannya, pidato semangat guru pun tidak didengar hingga situasi menjadi tidak terkontrol. Karyawan nampak kecewa dengan penutupan dan berita di surat kabar. Banyak masyarakat yang minta ganti rugi karena uang mereka telah hilang akibat saham guru kan yang terjun bebas. Seketika, guru kan menjadi bangkrut dan kembali pada rumahnya di Mumbai. Di saat mereka sedang mengenang masa lalu, tiba-tiba guru tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan pingsan. Dengan cepat, Sujata membawanya ke rumah sakit. Secara sembunyi, Gupta datang untuk menjenguk. Sujata yang melihat merasa kecewa karena struk ringan yang diderita guru akibat pemberitaan surat kabar miliknya. Sujata berjanji tidak akan tinggal diam dengan semua itu. Istri dan kedua putrinya memberikan semangat untuk kesembuhan guru dan akan selalu berada di sampingnya. Selepasnya, Departemen Kehakiman datang membawa surat panggilan untuk gurukan. Mereka menginginkan guru datang pada persidangan. Dua bulan kemudian, guru yang sudah baikan datang menjenguk Mina. Malangnya, kondisi Mina makin terlihat lemah. Pada sidang tertutup, guru banyak mendapatkan tuduhan buruk dari berbagai kalangan. Pengacara guru yang berupaya melakukan pembelaan ditolak oleh ketua persidangan. Melihat hal itu, guru hanya bisa memberikan salam. Beberapa hari setelahnya, Mina pun harus kembali pada yang maha kuasa. Terlihat jelas raut sedih pada diri mereka. Pada sidang terbuka, banyak media datang untuk meliput. Terlihat seorang pria datang dari luar kota hanya untuk mendukung guru karena baginya gurukan telah memberikan kehidupan untuk keluarganya. Dalam persidangan, guru yang diberikan waktu untuk membela diri menyatakan argumennya. Dengan kesal, gurukan tidak terima dengan pemerintah dan jajarannya yang serta-merta menyalahkan dirinya. Dirinya memulai bisnis dari nol hingga bisnisnya menjadi tumbuh dengan pesat. Untuk melalui itu semua, sistem pemerintah yang buruklah yang membuatnya melakukan hal seperti itu. Hingga saat ini, orang-orang yang ingin memulai bisnis di India harus rela menggelontorkan banyak uang kepada serikat demi bisa berbisnis. Jika ingin menangkap dirinya, pengadilan juga harus menangkap 3 juta pemegang saham lainnya karena mereka semua pun menikmati hasilnya. Gurukan tidak sendirian karena seluruh bangsa ini sedang bergerak maju bersama dirinya. Warga yang hadir pun nampak memberikan dukungan untuk gurukan. Setelah berdiskusi dengan jajarannya, pengadilan memutuskan bahwa dari 29 tuduhan yang telah disematkan, hanya 2 tuduhan yang telah terbukti. Untuk itu, gurukan harus membayar denda sebesar 1,2 miliar rupiah dan 18 juta rupiah kepada pihak penggugat. Kabar baiknya, perusahaannya yang ditutup bisa kembali beroperasi. 10 tahun kemudian, dengan didampingi keluarganya, gurukan mengadakan rapat di sebuah stadion. Kini, perusahaan yang dipimpinnya telah menjelma menjadi perusahaan migas dan pakaian terbesar di India. Dan gurukan tidak akan berhenti untuk membantu banyak orang hingga perusahaannya menjadi yang terbesar di dunia. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa untuk bisa sukses, kamu harus berproses, berjuang, dan terus berusaha. Karena sejatinya, kesuksesan itu didapat bukan karena usaha setengah-setengah, iseng, atau faktor keberuntungan. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dari Extrada TV. Terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.